Mau Pak Harun, mau uangnya itu untuk usaha, 35 juta atau untuk umproh. Jadi dengan keadaan beliau yang sebab kekurangan, beliau menolak untuk saya kasihkan uang. Jadi beliau memilih untuk umproh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! menjadi orang baik kalau dia tidak berhenti. Contoh seperti Budi. Budi ini mantan anak pang. Yang bisa merubah Budi sendiri. Kalau Budi tetap menjadi anak jalanan, ya terus sampai dia masih akan menjadi seperti itu. Budi harus berhenti, dia harus berubah, harus menjadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti contohnya yang disampaikan oleh Pak Harum. Iya. Jadi yang lemah, ingin kekuatan, ingin kaya, carilah usaha daftar kemampuan, jangan malas-malas gitu. Jadi Pak Harum sekarang sudah tidak jualan orang kurang lagi Pak Harum? Iya kadang-kadang jualan, kadang-kadang tidak. Karena pasarnya sekarang masih kadang sepi. Kalau pas jualan itu pas pasar sepi dapat berapa Pak Harum? Iya nggak pasti. Kadang-kadang sepuluh ribu, kadang-kadang ya telawe, gitu nggak pasti. Hahaha. Namanya usaha Pak. Namanya usaha dapat sedikit ya syukur, dapat banyak ya syukur. Karena kalau nggak syukur oleh Allah akan disisa. Jadi dapat sedikit ya syukur, kalau dapat banyak ya syukur. Jadi orang itu kalau syukur kepada Allah, nanti Allah akan menambah kalau tapi tidak bersyukur, Allah akan menyisa. Masya Allah. Masya Allah itu sudah terbukti bahwa Allah sangat sayang dengan Pak Harum. Dan fisik Pak Harum seperti ini, Pak Harum nggak punya uang tapi Pak Harum bisa umroh. Masya Allah. Masya Allah. Ayah dermawan sama saya. Mudah-mudahan orang yang dermawan dan kawan-kawannya bisa selamat dari dunia sampai akhir. Selamat dari neraka. Yaitu buat teman-teman tahu sendiri bahwa beliau itu penghasilannya cuma sehari mungkin kadang sepuluh ribu, dua puluh ribu. Dengan keadaan beliau yang sebagai kekurangan, beliau menolak untuk saya kasihkan uang. Jadi beliau memilih untuk umroh. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan nanti Pak Harum umrohnya diterima umroh Pak Harum. Amin. Amin. Dan sehat. Sampai pulang, berangkatan pulang, mudah-mudahan Pak Harum nanti sehat selalu Pak Harum ya. Selamat sampai tujuan dan pulang sampai tujuan hingga keadaan selamat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Zazakumullahu Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.